Intro Korps Kepolisian Perairan dan Udara yang merupakan pelaksana tugas pokok dan fungsi Polri di wilayah perairan dan udara Indonesia yang memberikan perlindungan, pengayuman dan pelayanan masyarakat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum yang tersebar dari tingkat kewilayaan hingga tingkat Mabes Polri. Dir Pol Air Korpol Airut Baharkam Polri Brikjen Pol Lotaria Latif dalam keterangannya di Markas Besar Pol Airut Tanjung Priokujakarta Utara mengatakan bahwa selain menjalankan tugas-tugas polisi pada umumnya, Direktorat Polisi Air Baharkam Polri akan turut serta dalam pelaksanaan operasi ketupat 2018 yang akan digelar menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Dalam operasi tersebut pihak Pol Air juga akan melakukan antisipasi terhadap aksi terorisme yang belakangan ini marak terjadi. Rekan-rekan sekalian, jadi sesuai dengan tuposi kita, kita melaksanakan kegiatan perlindungan penerbangan dan pelayanan masyarakat ini, khususnya di dunia perairan, tentu saja kita diminta untuk juga menyampaikan akuntabilitas dari kegiatan dan kinerja yang kita lakukan. Di mana kita di dalam tahun 2018 ini, nanti akan saya sampaikan beberapa data yang kira-kira bisa menjadi bahan masukan bagi rekan-rekan kuatawan pers untuk bisa menyampaikan bagaimana upaya-upaya kegiatan kita dalam rangka perlindungan, pengayuman, dan pelayanan masyarakat setelah penegakan di perairan. Yang pertama ini sepanjang tahun 2018 ini, yang menjadi salah satu tuposi kita di bidang perairan adalah melakukan penegakan hukum dalam kasus-kasus ilegal fisik, khususnya terhadap kapal-kapal ikan asing. Ini adalah salah satu wujud dari kegiatan yang kita laksanakan dalam mengamankan laut kita, sesuai dengan kebijakan mendukung dari Ibu Susi, Menteri Kelautan dan Perikanau. Adapun kesiapan, Ditpol Air dan Ditpol Udara Korpol Airut Bahrakampolri dalam menghadapi arus pudik di Pelabuhan Penyeberangan akan melibatkan tiga unit kapal yang tugas di tiga daerah, yaitu satu kapal polisi Albatros 3001 di Pelabuhan Penyeberangan Merak Bakahuni, lalu satu kapal polisi Kolibri 4015 di wilayah Teluk, Jakarta, dan kapal polisi Gagak 3011 di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Gilimanuk. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!